Intro Skenario dibalik lengsernya Gusdur Mantan reporter Gatra, Firdika Rizky Utama menulis buku berjudul Menjerat Gusdur Buku ini ditulis berdasarkan surat-surat yang ditemukan di gudang Buku Menjerat Gusdur ditulis setelah Firdika menemukan sebuah surat tua bertanggal 29 Januari 2001 Surat ini berisi laporan Fuad Bawazir, politisi PAN dan mantan Menteri Keuangan era Soeharto kepada Akbar Tanjung saat itu Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar mengenai jalannya operasi pelengsernan Gusdur yang dinamai Skenario Semut Merah atau Semer Dalam surat tersebut, Fuad menyatakan bahwa dirinya bertugas menggalang dukungan masyarakat luas, mahasiswa, media, ormas, pengusaha cendikiawan, preman, kelompok kanan, dan masyarakat lainnya di seluruh Indonesia dalam rangka penjatuhan kredibilitas Presiden Wahid melalui kasus korupsi Ulogate dan Brunei Gate Gusdur sendiri terbukti tidak terlibat dalam dua kasus korupsi tersebut dan dinyatakan tidak bersalah oleh Kejaksaan Agung pada 28 Mei 2001 Dalam surat tersebut, Fuad mengklaim bahwa tugasnya untuk mengerahkan massa dan opini pendukung dari luar MPR sudah terlaksana Dalam menyusun buku ini, Firdika sempat mewawancarai tokoh-tokoh yang tertera dalam lukumen tersebut diantaranya adalah Amin Rais, Akbar Tanjung, dan Fuad Bawazir Gusdur lengser dari jabatannya setelah diturunkan oleh MPR lewat sidang istimewa pada 23 Juli 2001 Menurut penelusuran Firdika, skenario surat itu diawali dari kenyataan bahwa ketika menjabat sebagai Presiden Gusdur sulit diatur oleh Partai Koalisi Salah satu bentuk penolakan Gusdur terhadap intervensi Partai Koalisi adalah dengan tidak mengindahkan permintaan Amin Rais untuk mengangkat kembali Fuad Bawazir menjadi Menteri Keuangan dan malah memecat Laksamana Soekardi, politisi PDIP dan Yusuf Kala, politisi Golkar, karena tuduhan KKN Menurut Firdika, publik dibuat tidak percaya terhadap Gusdur Menurut dokumen tersebut, orang yang berperan melakukan demoralisasi terhadap Gusdur adalah Amin Rais Pada Oktober 2000, Amin Rais adalah orang pertama yang menyatakan bahwa ia menyesal memberikan dukungan terhadap Gusdur dan ingin Gusdur mundur Dalam talk show Kick Andy pada 15 November 2007 Gusdur berpendapat bahwa pelengserannya dilakukan secara politis Gusdur menyatakan bahwa secara hukum ia belum pernah dibuktikan bersalah Gusdur dilengserkan lewat sidang istimewa MPR yang dipimpin oleh Ketua MPR Amin Rais pada 23 Juli 2001 Sidang yang tidak dihadiri Gusdur tersebut menetapkan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Indonesia Terima kasih telah menonton!